Assalamualaikum, Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Untuk membuat animasi ikon Instagram bergerak tanpa henti di dalam video, caranya sangat mudah. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan aplikasi Canemaster. Silahkan kalian simak untuk tutorialnya. Dan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe di channel Samkabuk ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sekarang kita buka aplikasi Canemaster. Oke, setelah aplikasi Canemaster terbuka, kemudian kita klik ikon plus yang ada di tengah ini. Berikutnya pilih untuk rasio 1 berbanding 1. Sebelum berlanjut, sekarang kita klik dulu ikon gerigi yang ada di sebelah kiri ini untuk memilih penyuntingan. Kemudian pilih penyuntingan. Selanjutnya scroll ke bawah dan pada bagian paskan ke layar kita klik. Kemudian centang. Selanjutnya sekarang kita masukkan untuk gambar ikon dari Instagramnya. Di bagian atas kita pilih media. Kemudian pilih gambar Instagram yang telah kita buat. Untuk backgroundnya ini terserah ya, bisa hijau ataupun hitam. Dan untuk memudahkan supaya teman-teman tidak membuatnya lagi, silahkan untuk gambarnya ini di download pada link yang ada di deskripsi video saya ini. Berikutnya untuk gambar ini kita masukkan harus lebih dari 1. 5 mungkin sampai 10 ya. Semakin banyak semakin bagus karena untuk durasinya mungkin nanti supaya lebih panjang. Saya masukkan saja disini kurang lebih 10 gambar. Kemudian jika sudah kita centang. Berikutnya kita geser ke belakang dulu ya. Nah sekarang langsung saja disini kita perhatikan pada transisi yang ada di bagian tengah. Kita klik pada ikon transisi yang warna putih ini. Kemudian sekarang kita akan mengambil untuk transisi yang 3D. Oke pilih 3D Transition. Kemudian disini kita bisa memilih beberapa jenis untuk animasinya. Terserah teman-teman pilihnya yang mana ya. Dan untuk contoh saya pilih yang 3D Flip saja. Ya seperti ini. Kemudian untuk kecepatannya kita atur supaya terlihat lebih lambat. Nah disini saya membuatnya 4,5. Ya seperti ini. Lakukan ke semua transisi yang ada pada setiap gambarnya. Oke untuk mempersingkat waktu sekarang saya percepat saja ya. Oke sekarang untuk semua transisi 3D sudah saya buat pada semua gambar. Kemudian kita centang. Langkah berikutnya sekarang kita mundurkan lagi. Kemudian sekarang kita minimalkan untuk durasi dari setiap gambarnya. Oke untuk gambar pertama sekarang kita klik. Kemudian lanjut lagi ke gambar yang berikutnya ya. Disini sekarang kita klik lagi. Dan untuk durasinya kita geser ke sebelah kiri supaya menjadi minimum. Oke seperti ini. Dan kita lakukan pada semua gambar supaya masing-masing dari durasinya ini menjadi pendek. Selesai. Dan di total secara keseluruhan dari 10 gambar ini berdurasi 1 menit lebih ya. Sekarang kita putar dulu dari awal supaya teman-teman bisa tahu seperti apa hasilnya. Oke gambar berputar. Berhenti sejenak. Kemudian berputar lagi. Dan begitu seterusnya sehingga untuk video teman-teman sampai selesai. Kemudian untuk menyimpannya sekarang kita klik ikon share yang ada di bagian sebelah kiri ini. Kemudian pilih export. Oke untuk video animasi dari ikon Instagram sudah berhasil kita buat. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk menempelkan ikon animasi dari Instagramnya. Buka lagi aplikasi Canemaster. Kemudian pilih untuk aspek rasio 16 berbanding 9. Di sini sekarang kita pilih media. Dan masukkan untuk video yang akan ditempelkan ikon tadi. Oke saya pilih foto ini saja. Kemudian centang. Berikutnya kita geser videonya ke bagian awal ya. Sekarang untuk menempelkan ikon tadi atau ikon 3Dnya. Sekarang pilih lapisan. Kemudian pilih lagi media. Oke untuk video dari gambar ikon Instagram yang bergerak sekarang saya pilih. Kemudian untuk ukurannya kita tentukan terlebih dahulu ya. Oke untuk ukuran dan penempatannya saya atur di pojok sebelah kiri bagian bawah. Ya saya tempatkan di sini. Sekarang pada tool atau alat yang ada di sebelah kanan ini. Kita geser ke atas. Dan pilih kunci kroma. Untuk menghilangkan background dari Instagramnya ini. Kemudian kita centang untuk mengaktifkannya. Berikutnya untuk warna kunci kroma kita klik dan cari warna hitam. Sekarang kita klik untuk lingkarannya ini. Kemudian geser untuk lingkarannya ke warna hitam. Lalu centang. Sekarang kita atur di bagian ini untuk menghilangkan warna hitam. Dan tentunya tidak menghilangkan gambar aslinya ya. Oke seperti ini. Sepertinya sudah pas. Kemudian kita kembali. Berikutnya untuk opasitas kita kurangi supaya tidak terlalu jelas ya. Jadi agak samar. Seperti tanda air. Oke seperti ini. Kemudian centang. Berikutnya kita klik lagi. Dan sekarang untuk animasi masuknya kita atur supaya terlihat lebih elegan atau lebih smooth ya. Kita pilih animasi masuk. Kemudian untuk temanya kita pilih yang ya terlihat agak enakan dikit lah. Ya saya pilih yang putar secara jarum jam. Jadinya terlihat memutar ya. Kemudian untuk kecepatannya 1,5. Jika sudah kemudian kita centang. Selanjutnya kita gisar dikit untuk videonya ini. Selanjutnya sekarang kita masukkan untuk nama akun instagramnya. Pilih lapisan di bagian atas ini. Kemudian pilih teks. Contoh saya masukkan untuk akun instagram saya syamkabuk. Oke kemudian kita pilih untuk jenis hurufnya atau fontnya. Saya pilih yang sederhana aja tidak usah macam-macam ya. Kemudian centang. Kemudian untuk penempatan dan juga ukurannya kita atur. Oke selanjutnya untuk opasitas juga saya atur. Pilih alpha. Kemudian kita turunkan. Ya seperti ini. Jadi terlihat seperti tanda air ya. Kemudian animasi masuk. Kita pilih lagi. Dan pilih yang pop up. Sekarang saya jalankan terlebih dahulu untuk melihat hasilnya. Mantap sekali. Untuk gambarnya sudah terlihat. Dan bisa teman-teman lihat untuk ikon dari instagramnya ini berputar terus menerus tanpa henti. Sampai nanti videonya habis. Oke teman-teman. Bagaimana sangat mudah bukan untuk membuat ikon instagram bergerak di video kalian. Semoga tutorial ini bermanfaat. Dan terima kasih saya ucapkan buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan membagikan video ini di media sosial kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.